Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para hasilnya yang dimulakan Allah pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan membuat puncak-puncak berkenan dengan tradisi amalah-amalah nyatil lokalen sebelum kita membahas tentang perkulian ini mari kita baca bersama-sama selawat dan doa awal perkulian semoga dengar selawat dan doa yang kita baca kita akan diberi kemudahan dan diberi ilham barokah mari kita baca bersama-sama doa awal perkulian al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala al sayyidina muhammad walhamdulillah robil ala alamim allahumma akharijna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa iftah lana abwaab al-alami وَزَيِّنَّا بِالْأَحْلَاقِ الْحَسَنِي رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْكًا وَاسِعًا هَلَالًا طَيِّبًا مُبَارُكًا وَجَعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَشَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَالِّي عَلَى نُورِ الْأَنْوَرُ وَسِرِّ الْأَسْرَارِ وَتِرْيَاكِ الْأَغْيَارِ وَمِيْفْتَحِ وَأَشْحَابِهِ الْأَخْيَارِ Pada pertemuan yang ketika bahasnya kita akan membahas tentang Ujah Bawiyah tentang tradisi Amaliyah Nautatul Al-Ulama Ujah Bawiyah tentang tradisi Amaliyah Nautatul Al-Ulama Apa tiga sendi ajaran Islam itu? Kita tahu bahwa sendi ajaran Islam itu ada tiga Iman, Islam, dan Iksan Apa yang dipunyai oleh bangun berikut ini? Ini ada sisi Iman, ada sisi Islam Yang satu ada sisi Iman, ada sisi Islam Dari dua bangun ini akan kita ketahui bahwa bangun ini hanya punya luasan Karena hanya dibangun dari dua sisi Sisi Iman dan sisi Iman Sisi Iman dengan sisi Islam Tetapi bagaimana Yang Anda lihat kalau bangun ini sudah Bentuknya seperti berikut Ada sisi Iman, ada sisi Iman, dan ada sisi Islam Atau syariah Yang kita ketahui Bangunan yang terdiri dari tiga sisi ini Akan menghasilkan suatu isi Suatu volume Berbeda dengan yang tadi Yang dalam bentuk luasan Tetapi kalau sudah dalam bentuk sini Maka akan bentuk Bangunannya akan mempunyai isi Atau mempunyai volume Artinya isi Artinya adalah Orang, seseorang akan memilai Apabila Dia sudah mengamalkan Islam, Iman, dan Iksan Jadi artinya apa Kalau orang itu hanya mengamalkan Islam, dan Iman saja Maka dia hanya Punya luasan Atau sebaliknya Kalau dia hanya mengamalkan Iksan, dan Iman saja Jika hanya punya luasan Tetapi kalau dia sudah Terbangun dari Islam Iman, dan Iksan Dari tiga sisi Maka disitulah dia akan mempunyai Manusia akan mempunyai nilai Dasar yang menunjukkan Bahwa sendi Islam itu ada Dikah adalah hadiah yang terlewatkan oleh Ma'am Muslim Dan Umar ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Kala Baina manahnu indah Rasulullah Sallallahu alaihi salam Data yumin Ida tolak alayna rajulun Shadidul bayati siyaf Shadidul sahawati syari La yura alai atharu safar Wala Ya'rifuhu minna ahadun Hatta Jalasa ila Nabi sallallahu alaihi salam Fa'asanata rukbataihi Ila rukbataihi Wa adu'a kafaihi ala fahdaihi Wa kala ya Muhammad Ahbirni anil Islam Kala Rasulullah sallallahu alaihi salam Al-Islam Antasyada Alla ilaha illallahu anna Muhammad Rasulullah Wa tuqima sulat Wa tu'atiyah zakat Wa ta'asumma ramadhan Wa ta'ujjal bayta Anistadada ilisabila Kala sadaqtah Kala Fa'ajibna lahu Yasa'aluhu Wayusaddiqu Kala Fa'ahbirni anil iman Kala Antu'mina billahi Wa malayikati Wa kudu'i wa rasuli Wa liyawmil ahir Wa tu'mina bil qadril khairi Wa syarihi Kala sadaqtah Kala fa'ahbirna anilih iksan Kala Anta'budallaha Ka'annaka tarahu Wa ilam takuntarahu Fa'innahu ya rohkan Kala Suman tolaka Suman tolaka Walapistu Maliyat Suman kala li Ya umat Adatiri manisail Kultuh Allah Rasulullah A'ala Kala fa'innahu Jibrilu Atakum Yu'allimukum Adinakum Ruahul Muslim Jadi Adis ini Menerangkan bagaimana Ada Pada suatu ketika Ada seorang Laki-laki datang Menemui Rasulullah Mana laki-laki yang datang ini Orang yang Dalam kondisi Perpakaian putih Bersih Ya Dan Rambutnya pun Hitam Kelam Yang Orang tersebut Tidak diketahui Bekas-bekas Ya Dan diadaan Seorang pun dari kita Yang mengenalnya Sehingga Orang itu Duduk Ya Di hadapan Kadir-Nabi Dan Menempelkan Lututnya Kepada Lutut Rasulullah Dan meletakkan Kedua Kelapak tangannya Kepada Pada Di atas Buku Rasulullah Kemudian Orang tersebut Mengatakan Ya Muhammad Ahbir Yang sahabat Ya Muhammad Berikan khabar Kepada Apa yang dikatakan Islam Rasulullah S.A.W. menjawab Al-Islam Islam adalah Apabila kamu menyaksikan Allah Tidak ada Zat yang berat Disempat Kecuali Allah Dan sebetulnya Muhammad Rasulullah S.A.W. Wattuk Kihimah Zat dan orang Mendirikan solat Wattuk Perjalanannya Perjalanannya Oleh Kemudian Orang itu Mengucapkan Sojak Tak betul Enggau Oleh Kemudian S.A.W. mengatakan Fajibnya Saya Heran Kepada orang tersebut Dimana Orang tersebut Bertanya Dan kemudian Membenarkan Oleh Kemudian Orang itu Mengatakan Yang berkata kepada Rasulullah Berikan Habat Dan aku Tentang Andai Iman Rasulullah Menjawab Antuk Minabilah Apabila orang Beriman Kepada Allah Kepada Malaikatnya Kepada Kitab-kitabnya Kepada Rasul-rasulnya Wali Iman Kepada Hari Akhir Wattuk Minabilah Kodari Khair Wasyair Iman Tetap Kodak Dalam Kodarnya Allah Entah Kodar yang Baik Atau Kodar yang Baik Walang Mudah Orang itu Ngatakan Sudah Kodar Benar Walang Mudah Orang Pertanyaan Kepada Rasulullah Habir Berikan Habar Kepadaku Tentang Apa yang Dikata Ihsan Walang Maka Rasulullah Apabila Kamu Menyembah Allah Kana Kata Rahul Ya Takkan Engkau Melihat Allah Kalau Kamu Tak Bisa Melihat Allah Ya Fain Nahu Ya Rekam Maka Kamu Membayangkan Bahwa Allah Sedang Melihat Kamu Olah Kemudian Orang Teput Ngatakan Ya Rasul Ngatakan Suman Tolak Ya Kata Siddin Umar Orang Itu Mudah Berikan Ya Kemudian Saya Berhenti Sejenak Kemak Kala Kemudian Rasulullah Bertanya Kepadaku Ya Umar Apakah Kamu Kenal Siapa Orang Yang Bertanya Tadi Maka Saya Menjawab Allah Rasul Allah Allah Dan Rasul Nya Ya Maka Rasul Menjawab Fain Nahu Orang Yang Tadi Al-Jibri Maka Atakum Yang Datang Kepadamu Yang Mengajar Kepadamu Di Naku Agamu Sekali Dari Sisi Keilmuan Semua Semula Ketiganya Merupakan Suatu Kesatuan Yang Tidak Terbagi-bagi Namun Dalam Perkembangan Selalunya Para Ulama Mengadakan Pemisahan Sehingga Menjadi Bagian Ilmu Tersendiri Bagaimana Mereka Elaku Razim Sehingga Menjadi Bagian Ilmu Yang Berbeda Iman Ini adalah Ilmu Yang Belajar Dalam Tauhid Atau Ilmu Kalah Islam Adalah Dalam Adi Sebit Adalah Menjelahkan Tentang Ilmu Fikir Atau Ilmu Ilmu Komis Sedang Ihsan Adalah Ilmu Kasaw Atau Ilmu Akhlak Dalam Tataran Pengaman Kehidupan Beragama Tiga perkainnya Harus diterapkan Secara Sama Tanpa Melakukan Pembedaan Misalnya Orang yang sedang Sholat Dia harus Mengesahkan Allah Disitai Keyakinan Bahwa Hanya Dia yang Wajib Ini Membuatkan Bukti Keiman Sot Kemudian Orang itu Harus Menisyaratkan Rukun Sholat Maka Dia Punya Isra Dan Sholat Harus Dilihatkan Dengan Khusu Dan Penukat Penghayatan Ini Yang Iman Islam Ini Terbentuk Dalam Satu Belaksanaan Salah Satunya Adalah Melaksanakan Sholat Semoga Firmah Allah Dalam Salat Al-Fakorah Ayat 218 A'udhu Bila InsyaAllah Al-Nirajim Ya Ayu Al-Lazina Amanu Duhuluh Fizil Mika Fatam Walantad Dabim Khutbah InsyaAllah Inna Ulakum Adul Ayu Orang Yang Beriman Maksudlah Kamu Benda Al-Bisam Setiap Keseluruhannya Jangan Jangan Kamu Terut Di Langkah Syaitan Sungunya Syaitan Itu Musuk Yang Nyata Terimu Kemudian Apa arti Ahli sunnah Wal-Jawa'ah Ada Ada tiga kata yang membentuknya Ahli Adi Mananya Keluarga Golongan Atau Pencuri Dan Asunah Segala sesuatu Yang diajarkan Oleh Rasulullah S.A. Bagi Yang datang Dari Nabi S.A. Berupa Perbuatan Ucapan Dan Pengupan Nabi Adi Sedang Yang kedua Adalah Jamah Apa yang disebut Dengan Jamah Adalah Apa yang Disepakat oleh Para sahabat Rasulullah Pada masa Kata Al-Jamah Diambil Dari Sabda Rasulullah Man Aroda Buh 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 Hat Al-Jannah Bal Yazzam Jamah Perni siapa yang ingin mendapat kehidupan yang damai disuka Makanya ia mengikuti Al-Jamah Ada kelompok yang menjaga kebersamaan Hatis ini diwajikan Emang Turbidi Ya Itu hati pada Nomor 209 Dan Imam Hakkir Jadi Kitabnya Jus 1 Halaman 77 Dan 78 Dan Imam Hakkir Mensohaikan Hatis ini Dan Disetujui oleh Imam Muhammad Az-Dahab Apakah yang dikatakan Fitnah itu Disini Al-Imam Sultanul Ulama Abu Muhammad Izzun Abdus Salam Yang hidup tahun 577 Sampai 660 Hidriya Sama dengan 1181 Sampai 1262 Masa I Beliau mengatakan Al-Bid'a' Fi'lu malam Yukhad Fi'asri Rasulullah 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 Bid'a' adalah Suatu pekerjaan Yang tidak diketahui Ada pada zaman Rasulullah 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 Ini diambil dari Al-Bid'a' Wa'itulah Tabfi Masulir Anar Juz 2 Masara Kemudian Karena ulasnya Cukupan Bid'a' ini Maka ulas Membagi Bid'a' menjadi 5 Ada Bid'a' wajib Bid'a' wajib Secara sempurna Kemudian ada Bid'a' Muharramah Yaitu Bid'a' Yang Dibakukan oleh Pak Tuhan Jabariya Kodariya dan Mujia Ini adalah Muharramah Yang ketiga Adalah Bid'a' Mandubat Misalnya adalah Sholat Tarawai Secara bernyama Sebulan penuh Pendidikan Madrasah Pendidikan Pesantren Ini Bid'a' Mandubat Yang ketiga Kempat adalah Bid'a' Makruha Misalnya menghiasi masjid Dengan hiasinya Berlebih Yang kelima adalah Bid'a' Mubahah Misalnya berjabat tangan Setelah sholat Dan makan Makanan yang Rezat Ini adalah Bid'a' Mubahah Profesional Dari kitab Buah Idul Agam Di Masoli Hil'anam Yus 1 Helaman 113 Kemudian dari 5 Bid'a' ini Kelompok Bid'a' itu Bisa dikelompok Menjadi 2 bagian Yang pertama Satu adalah Bid'a' Hasanah Yang dimaksud Dalam Bid'a' Hasanah Al-Bid'a' yang Wajibah Mendubah Dan Mubahah Ini tidak masuk Dalam kelompok Bid'a' Hasanah Dalam Bid'a' Hasanahah Dalam Bid'a' Hasanahah Al-Bid'a' Hasanahah Berkata tentang Berjamaah dalam Sholat Tarawai Yang beliau Laksanakan Dia mengatakan Ini Matil Bid'a' Tuhani Bid'a' yang Paling nimat Adalah Inilah Adil Sholat Tarawai Adil sini Yang kedua Adalah Kelompok Bid'a' Syai'ah Yang terus Dalam kelompok Dalam Bid'a' Ya Syai'ah Ini Terpengar Muharramah Dan Mekruha Yang dimaksud Sabda Rasulullah Ya An'ayishad Radiyallahu anha Qolat An'a' Rasulullah Sallallahu a'islam Qolat Man'amila Amla Laisa' Amrullah Bawak Ratu Barang siapa Yang beramal Dengan amalan Yang Laisa' Dan itu bukan Ya Perintahku Maka itu adalah Sesuatu yang Yang ditolak Jadi seperti Apa yang dikatakan Bid'a' Aramah Dan Mekruha Ini adalah Sesuatu amalan Amalan yang dihitung Bukan Murat Bukan Perintah Rasulullah Dan ini Bid'a' Kedua Bid'a' Ini adalah Yang ditolak Karena tidak pernah Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu a'islam Dalam hadis yang lain Dikatakan bahwa Bapak-bapak itu Juga dihasilkan Sabta Rasulullah Anjar ibn Abdillah Kala Rasulullah Sallallahu a'islam Man sana Fil islam Sunnatan hasanah Pa'umilabiyah Ba'dahu Kutibalahu Misru ajriman Amilabiyah Walayung Walayang kusu Min ujurihim Syairun Waman sana Fil islam Sunnatan sayyah Pa'umilabiyah Ba'dahu Kutibalahu Misru ajriman Amilabiyah Walayung Walayang kusu Min auzarihim Syairun Hadis ini Dilihatkan Imam Muslim Hadis nomor 4803 Dan hadis ini Dikatakan Barang siapa yang Memberi Melakukan Perbuatan Baru Yang merupakan Perbuatan baru Yang hasanah Sunnatan hasanah Maka Kemudian Perbuatan itu Dilakukan setelahnya Oleh orang setelahnya Maka Akan Dicara baginya Bahala orang Yang mengamalkan Bahala terkut Tanpa Mengurangi Bahala Orang yang Memberikan contoh Terima Terima Yang memberikan Contoh Di dalam Islam Contoh-contoh Yang jelek Kemudian Contoh Dia amalkan Orang setelahnya Maka Akan Dicara bagi Orang yang Memberi Contoh Ini Adalah Dosa Orang yang Mengamalkan Perbuatannya Ini Tanpa Mengurangi Dosa-dosa Orang yang Memberikan Contoh Jika kesimpulannya Di sini Tidak Semua Bid'ah Itu Dilarang Dalam Agama Sebab Yang Tidak Diperengahkan Adalah Perbuatan Yang Dihawatir Karena Menghancurkan Sedisi Agama Islam Sedangkan Amalia Yang Menambah Syiat Dan Daitari Agama Islam Tidak Dilarang Bahkan Untuk Saat Ini Sudah Waktunya Umat Islam Lebih Kreatif Untuk Menjawab Berbagai Persoalan Dan Tantangan Zaman Yang Kompleks Sehingga Agama Islam Akan Selalu Relevansi Setiap Waktu Dan Tempat Soheh Dikuli Zaman Buat Makan Bagaimana Jalan Hadis Tentang Semua Kit'ah Adalah Sesat Di Bagaimana Hadis Yang Diruatkan Imam Najah Anab Dillah Bin Mas'ud Anab Rasulullah Sallallahu Sallam Kola Ala Wa'ayyakum Wahad Dasil Umur Wa'ayna Syar Umur Wahad Dasat Wa'akul Muqtas Satin Bit'ah Wa'akul Bit'an Dolar Dibatikan dari Abdillah bin Mas'ud Bahwa sesungguhnya Rasulullah Bersabda Ala Ingat Takutlah Takutlah Kamu Untuk Membuat Hal-hal Yang Baru Karena Kejelekan Perkara Ya Setiap Perkara Membuat Hal-hal Yang Baru Setiap Hal-hal Yang Baru Adalah Dikatakan Pintah Setiap Pintah Adalah Dolar Penggunaan Kata Kulu Yang Secara Diktual Diatikan Seluruh Atau Semua Sebenarnya Kata Kulu Tidak Semuanya Berarti Keseluruhan Atau Semua Namun Adalah Berarti Sebagian Berarti Firman Allah Dalam Surat Al-Amiya Wajalna Minal Ma'ikul Yashayin Hayin Wajalna Dan kami Membuat Dari Ayin Kula Syayin Ini Jangan Diatikan Semua Tapi Sebagian Dari Sesuatu Hayin Kenapa Karena Tidak Semua Mahlub Allah Terbuat Dari Air Disitu Ya Maka Rasulullah Rahman Mengatakan Wahul Al-Qaljana Min Marijin Min Allah Menciptakan Jin Itu Dari Pulatan Api Disitu Wa Kana Wa Kana Warah Um Malikun Ya Khudukul La Safin Adil Khosbah Hermione Katakan Bahwa Di belakang Ya Orang-orang Itu ada Seorang Raja Yang mengambil Ya Kula Safin Adil Khosbah Kula Kenapa Dan Ya Melobangi Perawi Supaya Tidak Dilampas Oleh Raja Kulu Ini Tidak Bimana Semua Tapi Sebagi Dalam Ayat Hadis Tadi Mengatakan Wah Kulu Mudah Sin Bitah Jadi Sebagian Dari Halal Yang Baru Bita Ya Kulu Ya Wakulu Wakulu Wahda Satin Setiap Hal Baru Adal Bitah Ini Kita Katakan Semua Wakulu Bitah Sebagian Dari Bitah Itu Tidak Semua Yang Disini Kulu Wahda Satin Ini Makananya Semua Hal Baru Yang Tidak Ada Zaman Rasulullah Ya Ini Katakan Bitah Tapi Wakulu Bitah Disini Makananya Sebagian Dari Bitah Itu Adalah Seseorang Bicara Kita Makanani Kata Kulu Yang Benar Satu Ciri Yang Paling Desa Dari Aswaja Adalah Tawasun Dikam Ini Tidak Saja Mampu Jaga Baru Sunnah Wajah Dari Kata Perosokan Kepada 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 Tapi Juga Mampu Melihat Dan Menuhi Fenomena Kehidupan Secara Proposional Ini Landasan Tradisi Bagi Al-Sunnah Wal-Jamaah Menghadiri Budaya Terdasi Ajaran Al-Ushara Mengaku Kepada Salah Satu Kaedah Al-Muhafadha Al-Qadhim Soleh Wal-Ahdu Bil-Ajadid Asrah Mempertahankan Kebaikan Warisan Masa Lalu Dan Mengkeriasi Hal-hal Yang Baru Lain Hal-hal Yang Warisan Warisan Yang Baru Yang Lama Yang Kira-kira Masih Bisa Dipakai Jangan Maka Dipertahankan Disamping Kita Juga Mengkeriasi Hal-hal Yang Lebih Baik Tanpa Menghilangkan Warisan Masa Lalu Yang Masih Bisa Dipakai Pegangan Yang Tidak Berdetangan Dengan Syariah Islam Kau Sunni Tidak Alah Seorang Yang Apriori Terhadap Tradisi Bahkan Tiga Sunni Menjadikan Tradisi Sebagai Salah Satu Yang Haji Pertimbangan Dalam Menetapkan Sebuah Hukum Hal Ini Terjermin Dalam Salah Satu Kaedah Al-Adam Sikap Selektif Kau Sunni Ini Mengacu Kepada Salah Satu Kaedah Malayut Rokokul Layut Rokokul Jika Tidak Dapat Dicapai Kebaikannya Semuanya Maka Tidak Harus Ditinggalkan Semuanya Bagaimana Menggunakan Kaedah Kaedah Fikital Menyikapi Tradisi Agar Tetapi Sejak Diturunkan Agama Tidak Bisa Dilepaskan Dari Budaya Sehingga Perangkat Mengekspresikannya Sebagai Kerasi Manusia Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Budaya Tentu Memiliki Nelanda Positif Yang Bisa Dipertahankan Bagi Kebaikkan Manusia Baik Secara Personal Maupun Sosial Dan Terberlaku Kaedah Al-Muhabadah Al-Qadhim Soleh Wal-Ahd Nijadil Al-Isun Awal Jamaah Dalam Tandis Edo Artinya Adalah Mengkuti Torekot Secara Bahasa Torekot Berarti Jalan Cara Metode Sistem Madhab Aliran Dan Al-Qadhim Mengatakan Torekot Adalah Amal 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 Dengan Menggunakan Syariat Yang Mengambil Keistimahan Kesemewa Dan Menjauhi Dari Mempermudah Sesuatu Yang Tidak Boleh Untuk Dikam Dipermudah Atau Menggambar Enteng Sesuatu Yang Tidak Boleh Dianggap Enteng Di Torekot Jadi Orang-orang Yang Melakukan Torekot Orang-orang Yang Selalu Ingin Mengambil Mengambil Sesuatu Dengan Sebaik-baik Mungkin Al-Ahdub Azad Keistimahan Kesuaan Amal Itu Dilakukan Semuanya Dan Menjauhi Untuk Menganggap Ya Enteng Atau Menganggap Ringan Sesuatu Yang Tidak Boleh Dianggap Ringan Apa Yang Dikatakan Tawasul Apakah Boleh Melakukannya Yang Menjelaskan Untuk Tawasul Diantara Adalah Firman Allah Subhanahu Ta'ala A'udhu Bila Nasyi Allah Nujim Ya Ay Walladzina Aman Tawasul Diantaranya Adalah Firman Allah A'udhu Bila Nasyi Allah Nujim Ya Ay Walladzina Amut Ta'u Allah Wabta'u Ilahi Wasul Wajahidu Fizamili La'allakum Tuflihun Pada Hakkannya Tawasul Menjadikan Sesuatu Sebagai Perantara Ata doa Yang dipanjatkan Dapat Segera Diterima Orang yang Tawasul Tidak bermaksud Memohon Atau Menyembah Kepada Orang Atau Sesuatu Benda Karena Itu Merupakan Mereka 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 Yakin Bukanlah Orang Yang mendapatkan Ya Mendapatkan Peringatan Allah Dalam Al-Quran Yang Ditujut Tetap Hanya Kepada Allah Sedang Orang Yang Dibuat Tawasul Hanya Sebagai Alat Untuk Mendekatkan Hini Kepada Allah Yang Dilarang Oleh Allah Peringat Hanya Dibuat Ditujut Hanya Orang Dibuat Tawasul Bukan Allah Allah Mengatakan Sohabat Umar Ketika Melakukan Solat Isisqa Juga Melakukan Tawasul Bukti Bahwa Para Sohabat Rasulullah Pun Juga Melakukan Tawasul Dibuat Tawasul Itu Tidak Dilarang Dibuat Tawasul 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 Dilarang Dari Anas Sayyidina Umar Bil Khotob Ya Itu Bukan Ada yang Melakukan Ya Pada waktu Makkah Terjadi Paceklik Di situ Ya Maka Sayyidina Umar Yang meminta Siraman Hujan Dengan Menggunakan Bertawasul Dengan Sayyidina Abbas Bina Bukti Dengan Ucapannya Allahumma Wahai Allah Inna Kuna Natasul Dika Kami Ya Bertawasul Kepadamu Bina Bina Dengan Nabimu Ya Benabi Kami Pataskina Maka Engkau Menurukan Hujan Kepadaku Kada Kami Dan Dan Sekarang Kami Bertawasul Kepadamu Bi Amin Nabim Dengan Nabimu Dengan Nabi Kami Pas Kina Maka Terunkan Hujan Kepada Kami Maka Romi Mengatakan Setelah Itu Terunkan Hujan Ades Nomor 954 Bagaimana Hukumnya Kunut Subuk Diz Tentang Kesunatan Kunut Subuk Ditegaskan Oleh Kebanyakan Ulama Salah Dan Setelahnya Dia Terlalu Salah Yang Mensunahkannya Adalah Abu Bakar Siddiq Uman Bin Khotab Usman Fahyidina Ali Ibn Abbas Barak Bin Azim Raudi Allah Ini Bisa Dilai Di Kitab Al-Majmuh Juz Satu Al-Majmuh Dali Yang Dijadikan Wajuan Adalah Hadis Rasulullah An-Nazim Ibn Adis 12.196 Dibatkan Dari An-Nazim Al-Majmuh Beliau Berkata Rasulullah S.A. Sangat Membaca Kunut Ketika Solat Subuk Sehingga Meniwam Jelas Rasulullah Dilakukan oleh Rasulullah Selalu Rasulullah Membaca Kunut Setiap Solat Subut Redaksi Doa Kunut Yang Asal dari Rasulullah Yang Terasal dari Rasulullah Kata hadisnya Imam Nasai, Abu Dawud, dan Bagaimana kah hukum tahlilan? Apakah hukumnya bid'ah yang harus ditinggalkan? Mari kita simak. Kata tahlil adalah diambil dari bahasa Arab. Tuhallala yuhallinu tahlila yang artinya adalah membacakan kalau dari sisi bahasa seperti ini, maka jelas tahlil itu tidaklah dilarang. Karena tahlil adalah menjahat-jahat kalimat. Dan ini adalah dakwah Rasulullah yang pada umat itu adalah mengajak umat untuk membacakan tahlil kalimat. Tidak ada Tuhan tentang berkumpul atau untuk melakukan tahlil yang merupakan tahlil yang telah diambilkan secara turut kemurun oleh Mahirta Suman Isra dan Isya. Mujur format ajarnya tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah. Namun kegiatan tersebut dibolehkan karena tidak satu pun unsur-unsur yang terdapat dilanggirkan dengan ajaran Isra. Ini yang harus kita pakai pegangan. Karena di dalam unsur-unsur tahlilan tidak satu pun unsur-unsurnya terdapat dilanggirkan dengan ajaran Isra. Bisa meja surat yasin, meja tahlil, meja tahmid, meja tahbe, dan semuanya. Dan semuanya ajaran Rasulullah. Karena itu melaksana tahlilan secara insensial merupakan perwujudan dari Rasulullah Alimah Alimah Al-Syokani mengatakan bahwa setiap perkumpulan yang di dalamnya dilaksanakan kebaikan. Misalnya membaca Al-Quran, Ligi, dan doa itu ada perbuatan yang dibenarkan meskipun tidak pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah. Kesimpulannya Alimah Al-Syokani memang didukung oleh banyak hadis Nabi diantara adalah Nabi Sayyid Al-Hudri yang berkata Pak Rasulullah bersabda tidak berkumpul suatu kaum sambil berdikir kepada Allah SWT wajar mereka akan dikelima dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada mereka. Memberikan ketanganan hati dan memujinya dihadapan makhluk yang ada di sini. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan maju-maju sedikit seperti tahlilah adalah sesuatu yang sangat dirahmati oleh Allah. Karena ini tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat yang dikelima oleh malaikat. Tempat yang dikelima malaikat akan diberi rahmat oleh Allah. Dan orang yang berada di dalamnya ini akan diberi ketanangan hatinya dan dipuji oleh Allah diharapan makhluk-makhluk yang lain. Apakah hukum berjamuan dalam acara tahlil yang terharam? Dia dari sisi sedekah bahwa dalam bentuk apapun sedekah merokat sesuatu yang sangat dianjurkan. Memerikan makanan kepada orang lain adalah perbuatan yang sangat terpuji. Bagaimana Sabtu Rasulullah s.a.w. An'umar ibn Abasa Allah adaitu Rasulullah s.a.w. Fakultu ya Rasulullah mal islam halatibul kalam wa'id amun Dibatikan dari Amr ibn Abasa katakan dia mengatakan bapak saya mendatangi Rasulullah dan saya berkata kepada Rasulullah apa yang dikatakan Islam siapa Rasulullah Islam adalah tibul kalam orang yang suka berbicara dengan bicara kebaikan wa'id amun to'a dan orang yang suka memberi makanan atau sedekah disini. kaitannya dengan sedekah untuk ma'id pada masa Rasulullah s.a.w. janganlah makanan kebun pun harta yang sangat beragak disedekankan dan pahalian diberikan kepada si ma'id dalam sebuah hadis sohid itu kan Ibn Abbas anarujulan kola ya Rasulullah s.a.w. inna umi tu'ufiyat afayang fauha in tak sodaktu anha kola nam wala fa'inna li mahza makhroza makhrofan ushiduka anni kot sodaktu biha anha jadi diriwetkan dari Ibn Abbas disini mengatakan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah ibuku ini sudah meninggal apakah bermanfaat baginya apabila saya bersedekah untuknya orang itu mengatakan saya punya suatu kebun maka ya saksikanlah bahwa sesungguhnya saya mesedekah kebun ini untuk itu jika kemudian perbuatan berdikatkan dengan usaha untuk memberikan penghormatan kepada para tahu maka itu merupakan perbuatan yang dihancurkan dan misrah bagaimana barang siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir maka janganlah kamu menyakiti tetanggamu dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah maka sebaiknya dia memilihkan tamunya dan siapa yang beriman kepada Allah dan yang melahir maka sebaiknya dia berkata yang baik disitu atau diam tidak berkata-kata supaya tidak menyegati orang lain pelaksanaan tahlian selama tujuh hari bagaimana hukumnya Syekh Nawawi Al-Bati seorang ulama mutakhir yang menjelaskan penentuan sedekah pada hari tentu itu merupakan kebiasaan masyarakat saja atau ada difatukan oleh Syed Ahmad ada Syed Zaid di dalam situ ya sungguh telah berlaku di masyarakat adanya kebiasaan bersedekah untuk mayat pada hari ketiga dari kematian hari ketujuh dua puluh ketiga genap empat puluh ya hari serta seratus hari setelah itu dilakukan setiap tahun pada hari kematiannya sebagainya disampaikan oleh Syekh kita yaitu Syekh Yusuf Asambulawani penjelaskan ada di kitab niatul zen halaman 281 bahkan Imam Ahmad bin Ambar r.a. dalam kitab As-Zu'ud menyatakan bahwa sedekah selama tujuh hari itu adalah perbuatan sunnah karena merupakan salah satu bentuk doa untuk mayat yang sedang diuji di dalam kubur selama tujuh hari dengan yang dikutip oleh Imam As-Zu'ud di dalam kitab Al-Hawi Bilfatawi ya di dianak artinya korang berkata Imam Ahmad bin Hanbal Hasim bin Qasim meriwatkan kepada kami yang berkata Al-Ajai meriwatkan kepada kami dari Sofyan Imam Tawud berkata orang yang meninggal dunia diuji selama tujuh hari di dalam kubur mereka maka kemudian kalangan salah mensunahkan bersedekah makanan untuk orang yang meninggal dunia selama tujuh hari ini dalil kenapa ya tahlil dilakukan selama tujuh hari lebih jauh Imam Suyuti menilai hal tersebut merupakan perbuatan sunnah yang terdekona secara tun-pulun beza masyarakat sahabat yang berdekat Mahawi Linfatawi Hacus 2 halaman 114 ya disitu ya yang kurang lebih demikian pesunah memberikan sedekah makanan selama tujuh hari memiliki perbuatan yang tetap berlaku hingga sekarang yaitu zaman Imam Masyuti yaitu abad ke-10 Hujriah di Makkah dan di Madinah yang jelas kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa suhaban Nabi Sallallahu Sallam sampai sekarang dan terasih itu diambil dari ulama Salam sejak generasi pertama itu masa sahabat bagi Allah apa yang dimaksud dengan istiyah dan taklim istiyah adalah mengeluarkan atau menggali hukum-hukum yang tidak terdapat nas atau tek yang jelas yang tidak mengandung kecuali satu makna tentangnya jadi jadi mujtahid orang yang melakukan istiyah adalah orang yang memiliki keahlian dalam hal ini jadi tidak semua orang bisa menjadi seorang mustahid dia harus punya keahlian orang-seorang mustahid adalah orang yang seorang yang hafal adat-adat akab adat-adat akab berserta mengetahui sana-sana dan keadaan para perawinya mengetahui nasih dan langsung am khos mutlak mengkoyat serta menguasai betul bahasa Arab dengan sekirah hafal pemanan-pemanan setiap sesuai dengan bahasa Al-Quran mengetahui apa yang terdipati oleh pahala ahli isyad dan apa yang dipresensikan oleh mereka karena jika tidak mengetahui hal ini maka dimungkir yang menyalahi ijimah atau konsensus yang terjadi di antara para ulama sebelumnya sedangkan yang dikatakan orang yang melakukan taklit yang mengikuti pendapat para mujtahid adalah orang yang belum sampai kepada derajat mujtahid dalil orang islam terbagi kepada dua tingkatan ini adalah bagaimana hadis nabi s.a.w. Allah memberikan kemuliaan kepada seorang yang mendengar pekataanku mudah dimenjaganya dan menyampaikannya sebagiannya ia mendengarnya betapa banyak orang yang menyampaikan tapi tidak memiliki pemahaman disini libat dan imnu imnah bukti terdapat adanya lafad parubah mubalik nafiga itu betapa banyak orang yang menyampaikan tapi tidak memiliki pemahaman maka dalam libat lain berubah mubalikin aw amin zamin betapa banyak orang yang mendengar disampaikan hadir padanya lebih mengerti dari yang menyampaikan bagaimana hukum siarah kemakam Rasulullah dosakah seseorang kalau melakukannya dalam satu hadis disambut dikatakan manja'ani zairan layahu yahummu illa ziarati kanahakkan aliyah an'akun alamu syafi'ah siapa yang mendatangiku dengan berziarah kau ya berziarah kepadaku dan tidak ada niatan kecuali untuk berziarah ayatku maka baginya hak baginya atasku adalah apabila aku memberikan pertolongan bahkan dalam hati lain mengatakan manzor ni kobri wajib siapa tahu siapa yang mencari kuburanku maka orang tempat wajib mendapatkan syafa'at dia punya hak untuk mencari syafa'at kuburanku kuburanku memriwatkan hadis ini diwatkan dari oleh 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 Ibn Umar bagaimana yang dikatakan dari Rasulullah yang dikatakan manzorani zairat layu layah umu ilah ziarati karena hakan aliyah aku naut syafi al-lut manzorani kobri wajab wajab lahu syafa'at Imam wajab meribatkan bahwa Rasulullah bersabda layah batonna izab numaryam hakaman adlan wa imaman uksita wala yaslukanna wajan hajan au mu'tamirat au finiyatihima fal ya'fiyanna kobri hatta yusallima aliyah wala arudanna aliyah rahulah hakim wa so'ahu al-labi mananya ada sungguh isab bin mayim akan turun menjadi penguasa dan imam yang adil dia akan menempuh perjalanan untuk pergi haji dan umrah atau dengan niat keduanya dan sungguh dia akan mendatangi makampu sehingga berucap salam kepada aku dan aku pasti menjawab nya adis ini diluatkan oleh imam hakim dalam kitab ustadroknya dan disuatkan bagaimana kau hukum memakai khirs atau tahwid bantul rudih dan nasib meriwati dari Omar bin su'ib dari ayahnya dan kakeknya bahwa Rasulullah telah mengajarkan kepada kami beberapa kalimat untuk kita baca ketika terjaga dari tidur dalam keadaan terkejodoh takut dan Riyad Ismail Rasulullah bersabda yang mananya jika diantara kalian merasa ketakuan maka bacalah audubi kalimat damati min khudobihi wa'iqobihi wa min syarih ibadihi wa min hazamati syayatin wa'ayyam dalam poswanaf Ibnu Abisyaibah ya pusul 5 halaman 39-40 tersebut sebagaimana terkot terakhir meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Musir dari Abi Ibna Abilayla dari Al-Aqab dari Syed Ibnu Jubar dari Ibnu Abad ia berkata jika seorang perempuan sulit melahirkan maka tulislah juayat ini berkata limat pada selembar lantas kemudian basuh celupnya dan ini adalah termasuk ya mengambil barokah dari tulisan yang ada di dalam Al-Quran adalah sahabat Abdullah bin Amr mengajarkan baca ini kepada anaknya yang sudah balek untuk dibaca seluruh tidur dan menuliskannya untuk anak-anaknya yang penuh balek kemudian dikandungkan di lehernya ada hadis Rasulullah yang berbunyi yang dimaksud bukanlah Tama'im atau Ta'awid yang berisikan ayat-ayat Al-Quran atau baca -baca sedikit karena kata-kata Tama'im sudah jelas dan dikenal maknanya yaitu puntean yang biasa dipakai orang-orang yang jeliat dengan keyakinan bahwa Tama'im adalah sendiri yang menjaga mereka dari lain atau yang lainnya mereka tidak menyakini bahwa Tama'im itu bermanfaat dengan tanda umum karena keyakinan yang salah inilah yang Rasulullah menyebutkan sebagai shirik tapi kalau orang mengatakan ini sebagai wasilah sejajat sebagai berantara sejajat dalam menjadi shirik dengan juga rukok yang terdapat dalam hadis tersebut karena rukok ada dua macam ada yang mengandung shirik ada juga yang mengandung yang tidak mengandung kesyirikan hukum zikir dengan suara keras bagaimana zikir dalam adalah perintah Allah yang harus kita laksana ke setiap saat dimanapun dan ke apapun Allah selalu mendengarnya mendengar apapun yang kita ucapan oleh mulut atau hati kita zikir merupakan salah satu saran komunikasi antara mahluk dengan nakhaliknya dengan berdikir seseorang dapat meraih ketenangan karena pada saat berdikir ia telah menemukan tempat berlindung dan keperasaan total kepada Allah dan untuk hati yang mengajurkan untuk mengeraskan berdikir adalah riwayat yang artinya kurang lebih demikian aku mengetahui dan mendengarnya berdikir dan berdoa dengan suara karak apabila mereka selesai melakukan solat dan tidak meninggal masjid ada hati lagi berkata Ibn Adra' berkata pernah saya berjalan bersama Rasulullah bertemu dengan sama lagi-lagi di masjid yang sedang mengarahkan suaranya untuk berdikir saya berkata wahai Rasulullah mungkin dia melakukan itu dalam keadaan ria Rasulullah pun menjawab tidak tapi dia sedang mencari ketenangan hati lain jujur menjelaskan keutama berdikir secara pelan saat menjelaskan Rasulullah keutama dikit adalah yang pelan tersir adalah yang mencubi banyak menyiaki dua hati yang saya akan menjelaskan mengenai mengkompromisikan dalam kitab jama'ul wa taufik jama'ul wa taufik antara dua hati yang mensunahkan mengarahkan suara hati dan hati yang mensunahkan melangkah suara hati tersebut bahwa memelangkah hati itu lebih utama sekiranya ada kekhawatiran akan ria mengganggu orang yang sholat atau orang tidur dan mengarahkan hati lebih utama jika lebih banyak mendatangkan manfaat seperti agar pemandang hati itu bisa sampai kepada orang yang ingin mendengarnya dapat mengingatkan hati orang yang lalai terus merenungkan dan menghayati dikit mengkonsentrasikan pendengaran jama'at menghilangkan ngantuk serta menambah semangat ini ada di dalam kitab rupul bayan justika alamat 306 bagaimana hukum doa dengan berjamaah rasulullah bersabda maknanya tidak suatu jamaah berkumpul lalu sebagian berdoa dan dia mengaminnya kecuali doa tersebut akan dikabulkan bagaimana hukumnya membaca Sayyidina ketika bersolawat atas Nabi dari memulaikan orang tua seseorang yang datang menemui Rasulullah bersama seorang tua kemudian Rasul bertanya siapa orang ini orang tua orang tua ini dia bapakku siapa orang itu Rasulullah kemudian bersabda jangan sampai kamu berjalan di depannya jangan duduk sebelum bapakmu duduk jangan memanggil dengan namanya atau langsung orang jambat mengatakan jambat atau dengan langsung mengiput namanya jangan kau mencacinya adesnya ada dari diwat tobron dari sini dapat kita anggun kesimpulan Rasulullah melarang kita untuk memanggil orang tua kita langsung dengan menyebut namanya kalau orang tua kita saja kita dilarang memanggil langsung namanya apalagi kita memanggil nama jujungan kita yaitu Nabi Besar Muhammad S.W. Maka sebagainya juga dulu dengan tidak menyebut langsung dengan menyebut namanya Allah sendiri pun tidak pernah menyebut nama Rasulullah dengan langsung menyebut namanya tapi dengan pangkatnya Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Maka kita artinya ini kalau kita menyebut dengan Sayyidina Muhammad itu adalah suatu hal yang patut dan itu adalah adab yang baik dalam menyebut nama Rasulullah 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 Di menama Nafat Sayyid sebelum menyebut nama Nabi adalah hal yang diperbulkan karena kenyatanya beliau memang Sayyidil Alamin penghulu dan pimpinan seluruh mahluk jika Allah menyebutkan Nabi Yahya dengan wa Sayyidan wa Hasura wa Nabiyanna Sulehin padahal Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Yahya ini berarti mengatakan Sayyid untuk Nabi Muhammad juga mulia bukan Rasulullah sendiri pernah mengatakan tentang dirinya Saya adalah penghulu manusia di hari jamaat dan saya tidaklah tidak ada kesombongan Apakah punya mentalkin mayid hadis yang diperbulkan yang takin adalah hadis Nabi Sallallahu yang panjang yang dilakukan oleh Al-Hafid Yahuddin Al-Makdisi dalam kitabnya Al-Mukhtara mengenai hadis-hatis hadis sebut Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan caranya adalah Soheh Ya Soleh Ya Soleh dan Adiyah menganggapnya kuat dalam Al-Mukhtara Beda dari talqin adalah seperti yang diberikan dalam hadis sebut Faina mungkar wanagir yakulu ahadumat isu'abi intol bina mayab uduna intarujirid lakinah udjata maknanya sungguhnya malikat mungkar dan magid salah seorang berkata kepada yang lain mari kita pergi untuk apa kita duduk di kata yang sudah diajarkan ujahnya dalam menjawab pertanyaan apakah hukum sejarah kubur musyrikah sejarah kubur adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam mahkamah larangan berjaya kubur telah dihabis oleh Nabi sendiri itu dengan sabta Rasulullah kun tunahai tokuan kira terkubur ala fazur duduk dulu aku melarang kali untuk berjaya kubur sekarang berjaya ke kubur ini kenapa kok ada larangan larangan pertama karena di awal lelis lah karena akidahnya ini masih belum kuat kedua ya karena orang yang diziarai dalam kondisi orang-orang orang tua mereka adalah belum dalam kondisi mati dalam kondisi islam maka setelah orang-orang awal islam sudah meninggal orang yang diziarai juga orang yang islam juga maka Rasulullah memperpulihkan di samping karena Allah Rasulullah melihat kekuatan akidahnya sudah mantap kata Rasulullah menganjurkan untuk melakukan ziarah kubur dengan menjelaskan hikmahnya surul ya al-kubur 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 berjarlah kalian kekuburan sungguh hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhir atas ini di wajah maupaya bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan minah sunnah di ratu ya jabanatil muslimin yaumal'id walailati di antara sunnah Nabi Adal berziar kekuburan kaum muslimin di siang hari raya dan malamnya dimakrukan dengan sangat duduk di atas kubur menginjak kuburan dengan kaki tanpa ada kebutuhan jika ada kebutuhan tidak dimakrukan menginjak kuburan ini karena kalau memang tidak terdapat tulisan yang diakurkan di atas kuburan diharamkan Tawaf mengilingi kuburan para wali seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di kuburan Al-Qusin di Mesir melainkan yang segini yang dilakukan adalah berdiri di hadapan bagian kepala mayat mengucapkan salam kepadanya lalu berdoa kepada Allah dengan mengkat tangan atau tanpa mengkat tangan apa hukum mencium tangan orang soleh dan berdiri untuk menghormati kedatangan seorang muslim perlu diketahui bahwa mencium tangan orang yang soleh penguasa yang bertakwa dan orang kaya yang soleh adalah perkara yang mustahat atau sunnah yang disuka Allah berikan hadis-hadis Nabi dan azar para sahabat di antara hadis yang diatakan oleh Yudhul Mithi dan lainnya yang ada kalau menitikan bahwa ada dua orang Yaudi bersepakat mari kita pergi kepada Nabi ini untuk menanyai tentang sembilan ayat ayat Allah yang diturun kepada Nabi Musa maksud dua orang ini adalah ingin mencari kelemahan Nabi karena dia umi karena mereka menggabit tidak mengetahui sembilan ayat tersebut maka tatkala Nabi menjelaskan kepada keduanya tentang sembilan ayat tersebut kedua yang terakhir dan langsung mencium kedua tangan Nabi dan kakinya Imam Turmiti berkomentar tentang hadis ini adalah hadis yang Hasan dan Sofai Abu Asyek dan Ibu Marjawai merawatkan dari Ka'ab bin Malik loka Allah meriduhnya dia berkata ketika turun ayat tentang diterima ya taupatku aku menetapi Nabi lalu mencuk kedua tangan dan nuturnya Imam Bukhari merawatkan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrat bahwa Ali bin Nabi Talib semoga Allah meriduhnya telah mencium tangan ya sini Abbas dan kedua kakinya padahal Ali lebih tinggi derajatnya daripada Abbas namun karena Abbas adalah pamannya dan orang yang soleh maka dia mencium tangan kedua kakinya kesimpulannya mencium orang yang punya derajat tinggi di sisa Allah ini adalah akan mustahar juga diriwatkan dari dengan dengan sanat yang suai bahwa Imam Muslim mencium tangan Imam Bukhari dan berkata walau azintuli lakobeltu berjelak sehingga anda mengizan pasti aku mencium kaki anda dalam kitab Al-Talhiya Surul Habib karangan Al-Habib binu Hajar al-Sekolani disebutkan dalam masalah mencium tangan ada banyak hadis yang dikumpulkan oleh Abu Bakar bin Al-Murkri kami mengumpulkannya dalam satu juz diantara hadis Ibnu Umar dalam suatu kisah beliau berkata padununa berikwatan berikwatan Nabi Muhammad yang adis terhadapnya faqobala yadahu warijal muda kedua orang yang hidup mencium tangan Rasulullah dan kaki Rasulullah waqobala nashaduqa anna naga Nabi dan mereka bersyahatat ya akui bahwa Rasulullah adalah seorang berbegah mazhab atau kembali warna hadis melihat pernyataan tersebut sebenarnya kita mendengar pertanyaan semacam kalau sakit pergi ke dokter atau langsung buka buku kesehatan naik bis percaya dengan sopir atau cerewet dengan bermodal peta sama juga jika ada yang mengatakan jangan percaya kiai jangan percaya habib kembali kepada Quran hadis siapa yang mengomong asalkan yang diomongkan dalam Quran hadis maka pasti benar benarkah ucapan tersebut kita siapkan pertanyaan semacam ini jika didengar oleh orang awam misalkan itu ada pernyataan yang benar tapi dipahami lebih lanjut justru itu ada pernyataan orang yang sangat bodoh atau kurang ajar kalau bisa dikatakan sangat bodoh dan kurang ajar bagaimana jawabannya karena pernyataan seperti itu menandakan bahwa orang yang bertanya itu menuduh bahwa apa yang dilakukan dokter tidak sesuai dengan buku kesehatan menuduh para ulama tidak sesuai dengan Quran dan hadis dan na'udhu alhamdulillah lebih lanjut pertanyaan besarnya adalah siapa sebenarnya yang berkecimpung dan mempelajari Quran dan hadis ulama atau siapa justru kita-kita termasuk saya juga dan masyarakat secara umum yang memahami Quran dan hadis tanpa melalui ulama atau padiai juga termasuk di dalamnya justru sangat berbahaya sebagai laki berbahaya bagaimana simak Rasulullah Rasulullah S.A.W ya'ul saya kerujuh di akhir zaman qawmun ahdasal asnan sufa'ul ahkam akhlam ya'uluna min khairi min khairi qawli bariyah ya'ra'una al-Quran la'yijawi la'yijawi zu' ana'ji rogu yang rogu na' min ad-din kama yang rogu sah min ar-rogu ya' akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang usia mereka masih mudah ya'uluna ya'uluna asnan atau ya'uluna masih mudah ya'uluna tapi sufa'ul ahlam tapi bodoh ya'uluna ya'uluna mengatakan sebet-betnya perkataan manusia ya'uluna min khairi min khairi qawli bariyah ya'uluna ada membaca Qur'an ya'uluna tapi membaca Qur'annya itu ya'uluna tidak sampai kecuali hanya pada kerongkar mereka ya'uluna mereka keluar dari ad-din atau agama Islam bagaimana anak-anak keluar dari dari pusurnya kata-kata ya'uluna al-Quran berarti orang yang dibahas oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut adalah orang yang membaca Al-Quran tapi ia dianggap keluar dari agama siapa itu secara gamblang banding Nabi Muhammad SAW mengatakan yang mengenai orang yang sok memahami Al-Quran dengan pikiran sendiri beliau salallahu alayhi wa sallam bersabda mengkola fil-Quran ya'uluna biro'yi baliatabahu amak ad-da'u minanak barang siap berbicara tentang Al-Quran dengan pikirannya sendiri maka silahkan mengambil tempat yang diperakan disini ada Imam Abdul Mizi Imam Ahmad bagi dan toproli siapa yang berbicara tentang Al-Quran dan tanpa didasari ilmu maka silahkan mengambil tempat yang di neraka lihat bagaimana ancaman Nabi bagi orang-orang yang langsung menuju Al-Quran dengan pikiran sendiri tanpa didasari dengan ilmu kesimpulannya adalah siapa yang paling memahami Al-Quran seperti mana kalau Allah tentu Nabi Muhammad s.a. ya kul inkuntum tuhibbunallah terjadi kata Rasulullah katakanlah ya dalam Al-Quran ayat 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 memerintahkan Rasulullah mengatakan wahai Muhammad jika engkau menyitai Allah maka ikutilah saya ia itu Nabi Muhammad Rasulullah diminta memerintahkan para umatnya untuk mengatakan ingkuntum tuhibbunallah kalau kamu ingin atau menyintai Allah maka kamu harus mengikuti aku maksudnya adalah Nabi Muhammad yang paling memahami Nabi Muhammad tentu para suhaban alaikum bis sunat wa sunati wa lafa rasid aku harus berbeganteku kepada sunatku dan sunat wa lafa rasid hadis ini di imam di imam Abu Dawud imam terbidi ibn Wajah Ahmad ibn Haib dan hakim yang ketiga siapa yang paling faham tentang sahabat tentu ulama' tabi'in serta tabi'u tabi'in dari Nabi SAW beliau bersabda sebaik-baik manusia adalah masaku kemudian masa sudah mereka kemudian masa sudah mereka hadis riwayat imam menakrawi dalam syarah suha'i muslim yang menyerangkan as-suha'i ana as-suha'i 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 yang benar adalah bahwa urutan yang disabdakan oleh Rasulullah adalah adalah kuasa ini adalah adabi'in adabi'ud wassalisata biuhum yaitu intabi utabi ya intaha selesai penjelasan imam ala muslim dari pada imam na'wi disarah muslim ternyata nabi s.a.w. memerintahkan kita untuk belajar melalui rantai keilmuan bukan langsung mengotak-ngatik kurang hati sendiri bahkan imam bukhari yang hebatnya luar biasa imam muslim yang luar biasa hebat pun adalah seorang yang bermadab dan rasanya sangat sulit bahkan hamil mustahil setelah tahun 1050 hijriah hingga sekarang yang tidak bermadab bahkan al-imam al-imam al-bukhari syafi'ah syafi'ah kita perhatikan bahwa imam ha'nafi itu lahir tahun 80 hijriah imam malek lahir tahun 93 hijriah imam syafi'i lahir tahun 150 hijriah imam syafi'i termasuk kurun daripada tabi imam hambali lahir tahun 164 hijriah itu masih salah namun khori 154 hijriah jadi lebih dahulu imam syafi'i dan para imam imam muslim tahun 204 hijriah lalu setelah itu muncul pemahaman baru yang mengharamkan bermadab dengan jargon ya ayo kembali kepada koran dan hadis jargonnya ayo kembali kepada koran dan hadis tapi faktanya dalam agama yang mereka mengikuti ya syah imam tamiyah lahir tahun 661 hijriah termasuk ulama khoraf saham muhammadul wahab pendiri gerakan wahabi sendiri lahirnya tahun 1115 hijriah Ustaz al-Bani lahir 1333 hijriah wabah-wabah hijriah wabahnya 1420 hijriah atau 1019 masa itu masa orang baru Ustaz Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas lahir tahun 103 1330 hijriah wabah tahun 1420 hijriah atau ya 1999 masa itu Ustaz Muhammad bin Soleh Al-Sahimin lahir tahun 1928 masa itu berapa tahun 2001 ya satu masa itu ya apakah ulama-ulama yang meninggal tahun 2000an masa itu dapat sebut sebagai ulama salam ya mari kita mengaji diatakan para rakyat ya terakhir sebagai polasi dari apa yang kita bahas ya rasul yang menjadi kejahat api lama dalam waktu tiga hari sejak jadwal mulia jadi dikumpulkan di kolkotakrum dengan disebutkan prodi kelahnya dan akhir kelahnya pertanyaannya adalah pertama sebutkan dan jelaskan tiga seni Islam ya kedua adalah sebutkan dan jelaskan disetai contoh dengan pembagian bin A ketiga dan jelaskan bagaimana pendapat ahli sunnah wajamah mengenai tradisi ya yang keempat adalah jelaskan disetai dalil tentang hukum punut dalam selat subuh yang kedua jelaskan bagaimana hukum tahlilan menurut ahli sunnah wajamah berjelaskan dalil dari asunah enam bagaimana hukum perjamuan dalam acara tahlil menurut ahli sunnah wajamah yang tujuh bagaimana hukum membaca kata sehingga sebelum nama Rasulullah s.a.w. yang menurut ahli sunnah wajamah yang ke delapan adalah bagaimana hukum mencium tangan orang soleh ya dan berdiri dalam menghormati tangannya yang sembilan adalah jelaskan bagaimana yang harus kita lakukan yang berpegang pada mazhab apa langsung kembali berkata hadis sebelah pertanyaan ini anda jawab ya ada waktu tiga hari akhirnya terima kasih semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang kebenaran ahli sunnah wajamah doa akhir perkuliahan bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad walhamdulillahirrabbilalamin rabbananfa'na bima'alamtana rabbi'alimna ladhi yanfa'una rabbi'fakihna wa fakih ahlana wa karabati'lana fi dinina rabbana zidna ilman nafi'a warazuklana warazuklana halalam tayyiba waftahlana futuhan hikmatan yassirlana kulla umurina waghfirlana jami'al khataya warazuklana kulla ahwalina warazuklana wabariklana khima'a a'tayita wa akhtimlana husnal khatima subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilayu Wir were o Skive um ten qu o o o ten